Sehari lagi pertarungan putra Deddy Corbuzier, Aska dan Vicky Prasetyo akan berlangsung. Seperti yang diketahui tantangan yang awalnya ditujukan ke Deddy Corbuzier digantikan anaknya. Bahkan Aska tak segan-segan menantang balik Vicky Prasetyo. Anak Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier, akan baku hantam di arena tinju dengan komedian dan pembawa acara Vicky Prasetyo pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Aska mengaku siap untuk menjalani duel dengan Vicky Prasetyo. Aku latihan setiap hari, aku siap buat ini, tinju. Tapi om Vicky siap enggak, kata Aska Corbuzier di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Aska memastikan bahwa nantinya pertandingan tersebut bakal menghibur. Enggak tahu, berapa ronde, tapi have fun saja, ujar Aska lagi. Deddy Corbuzier juga berpesan kepada anaknya agar tak langsung memberikan pukulan telak kepada Vicky. Justru kata Deddy, ada baiknya lebih bermain terlebih dahulu. Saya bilang sama dia, Aska, jujur saja ini ada tiga ronde. Kalau kamu pukul di ronde pertama selesai orang nontonnya cuma 5 detik. Mainin dulu, tapi kalau waktunya kamu lihat. Knockdown dia, tutur Deddy Corbuzier. Bagi Deddy Corbuzier, Aska mampu melawan Vicky Prasetyo. Pasalnya sedari kecil, Aska berlatih cukup keras. Ini anak memang dari kecil dilatihannya memang keras. Saya latih dia untuk bela diri itu keras. Lima bela diri berbeda, ungkap Deddy Corbuzier. Sementara Vicky Prasetyo mengatakan bahwa ia sebenarnya mengincar Deddy Corbuzier untuk melawannya. Namun apalah daya ia mesti menghadapi Aska terlebih dahulu. Tujuan utama saya memang mau bertarung dengan Master Deddy Corbuzier ya karena memang bukan karena ada kepentingan atau ada masalah apa-apa sama beliau, ucap Vicky Prasetyo. Tapi karena saya sudah bertarung kemarin jadi pengincari musuh yang memang secara statistik harus di atas saya, itu kan benar-benar lawan yang saya harapkan, tambah Vicky. Aska kesal Vicky Prasetyo tantang ayahnya Aska Corbuzier yang mengajak Vicky Prasetyo berduel di ring tinju tampaknya bukan main-main. Sebab sehari-hari lagi, tantangan itu akan diwujudkan Aska Corbuzier. Terima kasih telah menonton!